Terima kasih Anda masih di redaksi pagi. Pemirsa Tauran di bulan Ramadan kembali terjadi di sejumlah tempat di Medan Sumatera Utara. Perkelahiran antar dua kelompok remaja terjadi kedua kalinya dalam sepekan terakhir. Diwarnai lemparan batu serta kembang api. Sedangkan di Polewali Mandar, perkelahiran pecah di pasar yang diduga merupakan buntut dari perkelahiran yang terjadi saat ajang balapan liar sebelumnya. Aksi saling lempar batu dan petasan antar dua kelompok remaja pecah di jalan Mandala Bypass Medan, Sumatera Utara, Rabu Dinihari. Dua kelompok remaja yang terlibat bentrok merupakan warga jalan Pukat Banting 4 dengan warga jalan Bersama Medan. Aktivitas para remaja yang berkumpul di malam hari diduga menjadi pemicu keributan ini. Mereka sempat saling ejek saat melintas di jalan. Peristiwa ini merupakan yang kedua kali dalam pekan ini. Sebelumnya bentrok terjadi pada Senin Dinihari. Bentrokan berakhir jelang sahur saat polisi datang ke lokasi kejadian. Kejadian ini membuat warga geram. Di Polewali Mandar, perkelahian antar remaja di bulan Ramadan kembali terjadi. Peristiwa itu terjadi di sekitar pasar Pekabata pada selasa malam. Perkelahian diduga merupakan aksi balas salah satu kelompok remaja atas perkelahian yang sebelumnya terjadi di Pantai Bahari Polewali. Perkelahian di Pantai Bahari terjadi selasa pagi usai sholat subuh. Perkelahian diduga karena saling senggol saat melakukan balap liar. Laporan resmi kasus perkelahian di dua tempat yang berbeda itu telah diterima polisi. Sedikitnya, tujuh remaja yang diduga terlibat perkelahian telah ditangkap. Rabu siang, kasatres tim Polres Polewali Mandar menyatakan, penyebab terjadinya perkelahian pada selasa pagi dan selasa malam masih didalami. Terlibutan CNN Indonesia